Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sehingga akumulasi kasus positif menjadi 1.901.490 kasus, sedangkan di hari Minggu 13 Juni 2021 bertambah 9.868 kasus. Dengan pertambahan ini akumulasi kasus menjadi 1.911.358 kasus. Untuk itu Satgas pengandalan COVID-19 memberikan jumlah rekomendasi, sejumlah langkah melaksanakan 3K komunikasi, korerasi, dan kolaborasi. Meningkatkan penegakan kedisiplinan prokes, pembatasan mobilitas dan aktivitas penduduk. Meningkatkan sejumlah testing dan memasifkan kegiatan pressing. Memastikan ketersediaan piti rumah sakit, obat, aktis, dan memastikan posko daerah. Perketat pelaksanaan PPKM Mikro, peran posko. Meref data kasus positif dan strategi pengendalian kasus, dan antisipasi kenaikan kasus pada periode libur idul adha. Untuk mempercepat proses testing agar hasilnya lebih cepat, selain memperkuat tracing dan memperbaiki treatment, manajemen atau tata kelola rumah sakit, berkersama dengan seluruh komponen masyarakat, dan melibatkan TNI dan Polri. Sementara itu, perkembangan kasus positif selama Minggu Pasca Libur Lebaran 2021 mengalami peningkatan sebesar 53,4 persen. Bahkan per 10 Juni 2021, untuk pertama kalinya penambahan kasus harian mencapai angka lebih dari 8.000 sejak 25 Februari 2021. Dalam wilayah DKI Jakarta terjatuh mengalami peningkatan kasus sehingga 302 persen dalam 10 hari. Mbak Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Sebahir Buffer dari Fasilitas Pelayanan Pasien COVID-19 mencatat per 13 Juni 2021 pukul 6.05 waktu Indonesia Paran. Terjadi peningkatan pasien lebih dari 500 persen hanya dalam hitungan hari dengan ketersediaan tempat tidur mencapai 80,68 persen. RSDC pun berencana menambah satu tower dari empat yang sudah tersedia dan menerapkan satu kamar besar akan diisi oleh tiga tempat tidur pasien. Berbagai sumber IDX. Baik pemerintah, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Gemma Guyardi, Presiden Direktur dari Astronasi Internasional. Mas Gemma, kita akan lanjutkan kembali informasi yang menarik ini di mana kita tahu dengan kenyataan yang diterima dalam beberapa hari terakhir terjadi penambahan kasus positif COVID-19 begitu. Apakah ini juga akan menekan market karena kenaikannya bahkan hari kemarin hampir 10.000 kasus per hari. Jadi ini satu kenyataan yang harus diterima dengan bahagia oleh masyarakat Indonesia sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan pemerintah karena menurut saya masyarakat telah memilih jalan barbar ketika Anda dapat liburan panjang. Anda memilih jalan yang mayoritas masyarakat nampaknya ingin memberontak kepada pemerintah dengan cara menerabah semua aturan yang sudah diberikan. Ya, inilah dampaknya. Jadi silahkan menikmati COVID-19 tembus 10.000. Mungkin akan lebih banyak lagi karena dia akan dicampur dengan akselerasi daripada virus COVID-19 putasi yang dari India itu. Sehingga pada akhirnya nanti tidak terkontrol dan kalau sampai pemerintah harus lockdown lagi, ya ini menjadi resiko besar buat kita. Oleh karena itu, jadikan ini pelajaran bahwa kalau sudah dikasih tahu, nurut dan taat di aturan pemerintah. Itu aja sih. Baik, tapi sejauh mana dampaknya terhadap market sendiri? Apakah juga ini sudah terpriced-in atau justru antisipasi? Sudah terpriced-in. Sudah terpriced-in. Karena gini, kenapa saya bawakan cerita tentang masyarakat yang harus menerima? Karena at the end of the day kita melihat kenyataannya masyarakat juga sudah tidak peduli dengan aranya COVID-19. Ini ada sisi baiknya. Di mana artinya bisnis akan tetap berjalan dan idea Pak Jokowi dari awal herd immunity mungkin itu model yang paling bagus untuk berlaku di Indonesia. Baik, lantas sejauh mana ini indeks pergerakan untuk IHSG sendiri? Sejauh mana juga ini akan memberikan dampak yang signifikan atau tidak? Adakah juga tadi beberapa sektor yang sudah dicermati dengan mulai adanya pembalikan arah ke atas seperti sektor perbankan, kemudian batubara misalnya? Ya, batubara tidak ada hubungan sama COVID-19 saya percaya itu. Karena memang mau COVID-nya berapapun, yang penting kan batubara di Indonesia naik karena ada permintaan besar dari negara lain. Contohnya China yang sama saat ini masih menambah terus permintaannya. Artinya ya proses ekspor ini harusnya tidak ada korelasi apapun dengan adanya COVID-19. Ya, itu secara common sense unless dibuktikan secara empiris bahwa mereka memang ada hubungannya. Kemudian yang kedua, market kita juga karena sekarang drivernya adalah banking, terus kemudian manufaktur. Selama pemerintah tidak melakukan lockdown seperti bulan Maret 2020 itu ya harusnya oke. Dan saran saya jangan sampai lakukan lockdown. Karena UMKM itu 60% menjadi tulang punggung backbone GDP Indonesia. Consumer spending itu diharuskan tetap ada. Kalau tidak, tidak ada money flow yang ada di bangsa ini. Maka apapun yang terjadi, jangan lockdown Indonesia untuk domestiknya. Oke, nah strategi bagi para investor apakah sudah mulai cicir beli saja begitu dengan memanfaatkan momentum yang ada katakan peluang. Ada 6.200 nih ya. Kemungkinan apakah tertembus atau tidak itu juga masih perlu pembuktian mas Kemal. Selama harga tidak turun di bawah 5.700, kita masih bisa beambikas. Jadi kita tahu trigger kita melakukan alternatif plan untuk melakukan cut loss ataupun kita buang barang, Itu adalah ketika ISK tutup di bawah 5.700 ya dan terus melemah itu maka targetnya 5.400 karena ada gap di sana. It's very clear. Jadi selama itu tidak ditembus dan saya pikir kecil kemungkinannya untuk saat ini tembus ya. Unless ada kejadian makro yang begitu genting sekali di negara kita. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya sideways sideways, koreksi minor kita bisa lakukan by own weakness ya. By own weakness. Sektor-sektor apa yang menurut Anda tadi? Apakah perbankan lagi-lagi bisa menjadi pilihan begitu? Atau tadi batu bara juga? Sektor banking tetap menjadi pilihan buat Anda yang memang menyukai dari finance karena tidak semua cocok dengan komoditi ya. Nah saham-saham banking itu mungkin menurut saya untuk saat ini kita bisa bagikan hari ini bank mandiri aja satu. Karena itu dia baru balik momentumnya dan kita lihat ada higher lows yang terjadi. Tidak mudah untuk sektor banking untuk balik. Dan kalau once dia sudah berbalik posisinya seperti ini, dari posisi harga itu dia sudah membentuk higher lows ya. Jadi supportnya bisa lebih tinggi dari periode yang sebelumnya itu menunjukkan demand sudah masuk ke pasar. Dan kemudian memang rame-rame kita bisa lihat saham-saham batu bara itu layak dibeli sih sekarang. Oke batu bara nanti kita akan membahas di segmen berikutnya karena itu menjadi salah satu bagian dari emiten api yang kita ulas. Tapi kalau mencermati kondisi market perbankan misalnya ini kita tahu juga asing kan tapi ini pada saat naik kemudian mereka juga melepaskan pemilikan mereka. Dalam artian mereka melakukan aksi profit taking. Apakah ini juga menjadi strategi yang perlu dicermati oleh investor domestik begitu? Karena khawatir misalnya apabila sedang memanfaatkan momentum dari kenaikan di sektor perbankan, lagi-lagi mereka harus menerima kenyataan bahwa justru asing melepas kepemilikan mereka. Iya main sense sih kalau memang takutnya asing. Tapi kan kita melihat juga price action, discount everything dan kemudian kita perhatikan volumenya udah mulai besar. Dan kalaupun asing melepas itu kan saya percaya dia melakukan kayak inilah konsolidasi trading ya artinya apa dia memainkan harga rata-rata mereka. Mereka beli, mereka jual, kemudian mereka masuk lagi. Nah itu kan juga harus menjadi pertimbangan karena mereka akumulasi itu tidak satu harga gitu. Iya. Dominasi kalau menurut Anda sentimen dari dalam negeri domestik begitu atau global sebenarnya? Karena kita tahu juga di dalam negeri semua rata-rata data ekonomi kita sudah keluar dan ini sesuai dengan ekspektasi banyak pihak. Dalam artian kita dalam posisi on the track nih untuk menuju proses pemulihan ekonomi. Yang paling menarik adalah karena US bond yield itu sendiri dari yang awalnya angkanya 1,7 sekarang sudah 1,4. Dan itu saya percaya masih akan terus turun lagi sampai 1,3. Nah kalau ini tetap terjadi maka-maka kita yakin bahwa hot money itu juga akan muter-muter juga jadi nggak akan stay di US bond. Karena yang paling berpengaruh kalau ada market lain yang lebih bagus daripada indeks kita, IGX kita, mereka kemungkinan akan pergi. Walaupun sekarang obligasi pemerintah Amerika yieldnya ya bisa aja nanti dia rebound ke 1,5, 1,6 sebelum dia lanjut turun lagi ya. Tapi kita masih yakin bahwa tampaknya orang sudah mulai melihat bahwa IGX saatnya dia untuk mulai masuk karena memang banyak beberapa saham sudah masuk under value. Under value ya itu dia. Karena memang pelemahan dari indeksnya yang cukup dalam ya dalam beberapa bulan terakhir bahkan bisa dikatakan. Pre-opening nampaknya kita... Sebelum bulan. Iya kalau kita lihat pre-opening. Indeks harga saham gabungan sudah menghijau kembali naik 0,25% dan kembali juga ke level 6.100an atau tepatnya di 6.110. Anda melihat potensi 6.200 akankah tercapai paling tidak di sepanjang pekan ini atau bagaimana? Jadi sebenarnya poin krusialnya kan di level 6.133 itu merupakan... 6.134 itu merupakan highest tanggal 11 Juni. Baik. Dan hari ini kita lihat ini harusnya masih di dalam pergerakan service karena kenaikan hari ini itu hanya karena dia open di atas harga penutupan kemarin aja. Betul. Bisa saja nanti intradidimerahin lagi ya. Nah kita tunggu 6.080 itu ditembus. Kenapa? Karena di level itu adalah pembentukan swing high atau resisten baru. Itu terjadi itu dikonfirmasi pada saat harga turun di bawah 6.080. Oke. Nah apakah itu akan terjadi? Kita melihat bahwa resisten itu seharusnya terjadi karena new moon phase itu. Jadi saat ini benar-benar saya sedang menunggu. Begitu 6.080 terjadi ya sudah. Saya lagi mencari bottom baru atau support baru di 6.030. Ini trading yang sangat pendek ya kita lihat. Iya. Berarti antara 6.000... 6.134 itu. Oke. Itu range yang harus dilihat 6.134 sama 6.080. Iya itu dia berarti ada dua level ya yang perlu dicermati. Itu atas bawah hanya kita melihat range hari Jumat aja atas bawah karena ini seharusnya ya yang terjadi mestinya terjadi koreksi mestinya indeksnya. Oke. Berarti apabila koreksi tadi ada peluangkan 6.080 dulu yang perlu dilihat begitu ya. Seberapa kuatnya... Ya 6.080 begitu begitu dia ditembus ya maka koreksinya baru dimulai ketika itu terjadi. Sebelumnya itu belum termasuk koreksi. Baik itu dia level-level krusial yang perlu dicermati 6.080 di level bawahnya kemudian di 6.134 untuk pergerakan level resisten dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Kita jeda kembali sebentar Mas Keban nanti kita akan bahas sejauh mana nih dari beberapa sektor khususnya batubara yang sudah sempat kita ulas. Dan pemirsa kami segera kembali. Sampai dengan Gemah Guyardi. Mas Gemah? Ya. Ya kita lanjutkan kembali nih informasi yang menarik sudah disampaikan tadi sempat kita singgung dari sektor batubara. Dominasinya luar biasa sekali ya dalam deretan top gainers pada perdagangan akhir pekan lalu. Bagaimana Anda melihat posisi ini apakah memang adanya permintaan yang cukup kuat dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia kah? Atau lebih kepada ada konsumsi di dalam negeri yang juga mengalami peningkatan? Kalau menurut saya Pak Katanus positifnya memang tetap dari China ya pemintaan batubara dari mereka ini yang menyebabkan kenaikan. Dan memang sudah harus kasih overweight duluan di portfolio untuk mencukup batubara sebelum terlambat semuanya. Nah lantas dengan kondisi seperti ini dari sisi harga atau price dari masing-masing salam tersebut apakah memang under value atau memang tertopang dengan adanya permintaan sehingga menopang juga dari kinerja perusahaan-perusahaan batubara? Kalau under value atau tidak hari ini saya belum pegang datanya. Tapi kita lihat dari price action analysisnya namanya ini memang sudah mau keluar dari konsolidasinya. Kayak kita lihat dari TMG ya. Itu termonsolidasi sejak Januari sampai April. Jadi kenapa Januari sampai April diam itu juga kita tidak tahu apakah mereka lagi perlu order. Tapi yang jelas tiba-tiba di bulan Mei itu mulai dia recovery dan rules naik sampai sekarang. Itu menunjukkan bahwa memang ini emitternya sendiri bakal value-nya terus naik. Dan kita ada outlook ya bahwa Rp15.700 itu untuk TMG bisa ditembus sama dia. Oh itu target price sampai dengan akhir tahun atau bagaimana? Oh nggak, nggak. Ini target pendeknya aja ini. Hanya short-term saja ya? Hanya short-term. Jadi memang ada money flow yang masuk ke market dan kalau kita perhatikan volumenya secara average sudah mulai naik. Ya bahkan. Dari satu sisi ada ru... Oh sorry, di TMG tadi. Di TMG, betul. Karena level tertinggi saja di Rp15.000-an saja begitu. Sementara Anda katakan ada peluang ke Rp15.700 untuk short-term trading begitu untuk TMG. Ya itu kan level tertinggi di 2020 ya. Tapi kalau kita melihat di story kan masih ada gap lagi itu di tahun 2019 di angka Rp23.000-an. Jadi kita bisa lihat bahwa ke TMG itu kan sudah terkapar cukup lama ya. Sejak tanggal berapa tuh Agustus 2018 sampai sekarang. Bahkan awal Maret. Jadi selama dua tahun dia beris dan bottom tanggal 24 Maret 2020 itu menjadi awal perubahan semuanya. Dan dia mulai recovery besar-besaran. Oke. Nah. Jadi setidaknya kalau dia mau berbalik nanti ya kembali ke level Rp20.000-an itu memungkinkan. Menarik dong. Karena current price boleh nggak kita riding begitu? Karena sekarang sudah mulai ada pelemahan 0,34 persen ya. Ya mulai kelihatan ya merah ya. Betul. Tapi kalau Anda mau beli ini sekarang gini saya mesti cari dulu ini sebentar. Area belinya ya kurang lebih di Rp14.300-an lah. Oke. Kalau mau masuk. Baik itu dia entry level di Rp14.300-an. Memanfaatkan momentum dari pelemahan mungkin bisa cicil beli sambil menuju Rp14.300-an. Begitu Mas Gemah. Ya betul. Oke. Tunggu sabar-sabarnya di Rp14.300-an gitu. Baik itu dia. The Best Entry Rp14.300 sementara peluangnya Rp15.700 tadi. Ya Rp15.700 ke minimum ke sana. Tinggal dihitungnya ya Rp1.000-nya nanti berapa. Baik itu dia. Analisis terkait dengan ITMG dan kalau kita lihat ada beberapa yang tadi sudah disampaikan. Adaro Energi juga dengan kenaikan yang cukup kencang 8,6 persen ya. Bagaimana dengan peluang Adaro sendiri? Apakah sama dengan ITMG? Ya Adaro ini dia lagi bikin slow momentum di sini. Jadi dia koreksi tarik. Kalau mau beli aman di Rp1.270 sebenarnya. Rp1.270 baik. Ya Rp1.270 itu beli yang konservatif. Antri aja di situ. Terus kemudian kalau memang mau masuk lebih awal ya levelnya at least Rp1.300. Tari Rp1.290 sampai Rp1.300. Baik itu range untuk kita mengambil posisi beli ya. Rp1.290 sampai dengan Rp1.300. Itu yang paling minim ya. Menurut saya kalau mau aman ya Rp1.270, Rp1.265 kita tunggu di situ. Baik itu dia. Rp1.270 bisa menjadi peluang entry. Lantas potensial upset seberapa kuat si Adaro karena hari ini lagi-lagi tidak jauh berbeda dengan ITMG. Sudah mulai ini ada yang merealisasikan keuntungan mereka. Mas Goma. Ya ini kan si Adaro lagi di area resisten sebenarnya. Ini tantangan terberat. Dia untuk bisa terus naik di atas Rp1.350. Target dia itu adalah di Rp1.500. Di Rp1.500 ya? Ya. Oke. Sementara kita tahu Rp1.300 juga bisa dikatakan ya level tertinggi dah di sepanjang mungkin satu bulan terakhir ya. Dari pergerakan dari Adaro Energi. Rp1.330 lah ya kurang lebih. Oke. Itu Rp1.340 itu resisten. Baik Rp1.340 ada resisten yang perlu dicermati dari pergerakan Adaro Energi. Selanjutnya tadi sudah disampaikan juga ada Harum yang masuk juga dalam deretan top gainers pada perdagangan kemarin. Naiknya 8% closing market kemarin. Mas Goma bagaimana Harum? Ya sekarang Harum mencoba retest lagi setelah dia kemarin kuat-kuatan menembus. Dan saat ini retest buat yang belum punya, kalau mau beli ya di level Rp5.200 sampai Rp5.275 di level tersebut bisa mulai antri. Oke. Selama harga tidak turun di bawah Rp4.900 ya. Berarti stop levelnya kita tahu di bawah Rp4.900 ditembus kita buang. Oke itu dia. Jangan sampai tembus ke bawah Rp4.900 sekarang hari ini. Turunnya cukup kencang ya? 1,38% ini Mas Goma. Ya lumayan. Lumayan makanya nanti di Rp6.350 lah kurang lebih targetnya. Baik. Itu dia untuk pergerakan dari Harum Energi. Di tengah pelumahan bisa cicil beli sambil menuju Rp5.200 sampai dengan Rp5.275. Sementara peluangnya tadi ke Rp6.300an. Rp6.350 betul. Baik. Itu dia untuk Harum Energi. Masih ada beberapa emitan lainnya di sektor pertabangan. Kita akan bahas di segmen berikutnya Mas Goma. Kita akan cedah dulu sebentar. Dan pemirsa kami akan kembali tentunya dengan beberapa rekomendasi saham pilihan yang akan diberikan oleh Kemagui Yardi untuk Anda. Baik. Baik. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kemagui Yardi, Presiden Direktur Astronauti Internasional. Ya Mas Goma. Kita lanjutkan kembali ini. Sektor pertabangan batu bare yang dikatakan memang demandnya lagi tinggi juga adanya permintaan dari negeri China begitu ya terkait dengan batu bara Indonesia. Sementara di dalam negeri beberapa di antaranya justru sedang terkena aksi jual ini. Bagaimana Anda melihat apakah lagi-lagi seperti Adaro Energi tadi justru peluang kita bisa mengambil posisi beli sampai dengan Rp1.290 atau Rp1.300. Harum Energi pun demikian juga sampai dengan level-level ya Rp5.200 kemudian Rp5.275. Untuk Indika Energi sendiri bagaimana? Mari kita lihat Indi. Target price-nya masih bisa ke Rp1.650 seharusnya. Oke. Dan yang kita khawatirkan sekarang apakah dia masuk ke sideways lagi atau tidak. Nah baktinya ini memang mau konsolidasi lagi di Indika Energi-nya. Pada saat Anda memutuskan untuk beli minimum kalau mau beli di Rp1.380. Karena itu harga yang cukup fair. Baik. Untuk Anda masuk. Jadi jangan FOMO ya. Kalau FOMO repot nanti urusannya. Oke. Karena misalnya Adaro ya kita coba antri di Rp1.265 sampai Rp1.270. Baik. Berarti Indika Energi sebaiknya buy on weakness saja ya di tengah pelemahan. Buy on weakness ya. Kali ini kita buy on weakness dulu mumpung dikasih. Kalau kemarin kejaran-kejaran nggak dapat. Yaudah kita antri dulu di bawah sekarang. Oke. Itu dia untuk Indika Energi. Peluang ke Rp1.380 cukup terbuka di tengah pelemahan 1,6 persenan. Sementara kalau misalnya Indika Energi resistennya nih. Potensial upside sampai kemana kira-kira? Kita melihat multiple resistance yang terjadi itu kan di Rp1.540. Jadi Rp1.520 sampai Rp1.540. Kita bisa jadikan itu sementara untuk tahanan yang bisa digunakan sebagai referensi target price. Oke. Nah apabila sudah memiliki posisi begitu. Kita mengikuti saran yang sudah disampaikan Mas Kemang. Buy on weakness. Seberapa lama sih nanti ada potensial upset ataupun pembalikan arah dari saham-saham berbasis tambang batu bara ini? Kita bisa perhatikan untuk saham Indi, itu biasanya ya sejak tahun 2018 itu kan, eh sorry, 2020 itu kan memang dia bear dan sideways. Tetapi kalau kita lihat dari karakter utamanya ketika dia bullish, cara main Indi itu adalah kurang lebih kalau dia naik itu 5 hari, terus kemudian dia bisa 2 minggu, 3 minggu sideways. Oke. Naik 2 hari, terus sideways lagi, seperti itu. Nah, yang terjadi di saat ini, di pergerakan Indi, setelah ini lagi konsolidasi, selama harga itu tidak turun di Rp1.300, kita lagi menunggu kenaikan 5 hari berturut-turutnya. Jadi pada saat trader jangka pendek itu melihat Indi naik secara konsisten ya, kontingin terus 5 hari, nah biasanya itu kita bisa take profit dulu. Nah target di Rp1.520, Rp1.540 itu nampaknya bisa, pada saat dia berjalan lancar ya, maka agendanya di akhir Juni, sampai kurang lebih minggu ke-3 Juli, itu idealnya bisa dicapai. Oh, itu dia. Berarti peluangnya memang, itu kalau kita bicara mengenai trend ya, behavior dari pergerakan saham ya. 5 hari naik, kemudian setelah itu konsolidasi ya, untuk pergerakan dari Indi KNG. Jadi memang harus diperhatikan dengan cermat pada saat sudah menyentuh level-level supportnya di Rp1.380 tadi ya, kurang lebih untuk buy on weakness-nya. Oke, itu dia untuk harum, kemudian indika energi dan adaru, ITMG juga tadi sudah kita ulas. Sedikit saja kita bahas bumi ini, bagaimana dengan bumi? Ya, kita perhatikan bumi ini pas menjadi saham sejuta umat sejak dulu ya. Betul. Kalau menurut saya, liquidity-nya ini nggak ada yang maintain saham ini. Jadi ya, gimana ya, kalau saya bilang apakah ini saham jelek, tergantung Anda melihat dari sisi mana. Tapi kalau misalnya kita concernnya ada liquidity, tentunya Anda tidak akan pilih saham ini. Oke, baik itu. Berarti tinggalkan saja begitu untuk pergerakan dari saham bumi. Ya. Baik, kita masuk ke dalam merekomendasi saham pilihan. Tadi ada beberapa yang sudah disampaikan kepada redaksi dari Pak Gemma Guiardi. Ada adaru energi, kemudian harum juga sama, dan indika energi yang tadi sebagian besar dari sektor pertambangan yang sudah kita ulas juga. Ada sektor perbankan juga yang masuk di dalamnya, bank mandiri. Sementara kita tahu ini adalah saham-saham yang bisa dikatakan fluktuasinya cukup kencang dalam beberapa waktu terakhir ini. Mas Gemma, silakan untuk bank mandiri. Ya, bank mandiri tetap targetnya Rp7.700. Tepat atau lambat, angka-angkanya akan ke sana. Jadi, Anda setiap ada bank mandiri, dari harga sekarang 20-25 persen harusnya masih bisa dicapai. Terus, kemudian kita lihat dari saham-saham ITMG, Batubara ya. Sekali lagi, ITMG arahnya masih bulis, target pertama Rp15.800 lah, kita kasih itu Rp1.000 perak. Tapi, untuk kita masuknya, kita tunggu di bawah saja, jangan sekarang untuk Anda masuknya. Jadi, apakah nanti Rp14.300, Anda bisa insert ya, selama harga tidak turun di Rp13.600, aman. Terus, kemudian Adaro, target price-nya, setelah Adaro ini, contohkan saya Rp13.75. Rp13.75 ini untuk target yang tidak pendek sekali. Jadi, jangan melihat dalam setahun. Setahun bisa lebih, pada saat dia benar-benar jadi bulis ya. Betul. Berarti, untuk supaya enaknya, antri belinya di bawah lah. Rp12.70-an gitu, kita mulai masuk. Oke. Harum Energi, kita perhatikan Harum Energi sekarang sedang membentuk Doji, artinya ya dia nggak masalah. Turun-turun koreksi minor saja, tetapi angka yang akan disejak sama dia itu Rp6.300-an. Bagaimana kalau saya ingin beli ya, Rp5.200 sampai Rp5.300 itu fair value untuk dibeli. Pada saat harga tiba-tiba lompat dan dia naik lagi di atas Rp5.500, Anda boleh masuk sebagian. Jadi, ini semi bermain di money management juga sebenarnya. Oke. Kalau kita fokus kepada sektor batubara misalnya, bagaimana mereka yang sudah memiliki posisi cukup lama untuk beberapa sahaja? Hold aja dulu. Di hold saja? Hold aja dulu. Oke. Sementara hold nikmati kenaikannya dan satu lagi saya kasih bonus, saham MDKA ya. Targetnya kurang lebih sekitar Rp3.200 ya. Rp3.200 MDKA. Berarti kalau misalnya mencermati pergerakannya saat ini, apakah sama kita menunggu di harga bawah saja atau buy all profits? Kalau MDKA ini sekarang sudah masuk di area beli nih sebenarnya, Rp2.800 sampai Rp2.850 itu area beli. Oke, Rp2.800 berarti current price pun boleh kita riding ya? Iya, harusnya. Dengan stop loss di Rp2.550. Rp2.550 stop loss. Hari ini sedang mengalami penguatan MDKA 1,43 persen, sementara tadi teman-teman lainnya sudah mulai terkena aksi profit taking. Current price boleh kita masuk begitu dengan peluang ke Rp3.200 short term trading begitu mas? Ya, kalau saya masuk karena saya juga sudah ada posisi di Rp2.700an ya. Jadi ini saya sharing sebagai edukasi buat kalian. Pasti itu tetap di tangan Anda, tapi saya pribadi saya masuk. Baik, itu dia. MDKA bisa dicermati juga selain Adaro, kemudian Harum, Indika, dan juga ETMG. Serta tadi, satu dari sektor perbankan, maksud saya, Bank Mandiri begitu ya mas Gemah? Ya. Baik, pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa Aik Deksen dan mas Gemah. Terima kasih banyak atas waktu analisisnya. Terima kasih banyak. Semoga ini tentu. Semoga profit semua. Yes, itu dia yang dicari adalah cuan ya dari pergerakan market hari ini. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali mas Gemah. Terima kasih telah menonton!